Saudara, polisi memastikan proses hukum kepada tiga pelaku di bawah umur dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan kepada remaja di Palembang, Sumatera Selatan tetap berjalan walaupun pelaku tidak ditahan. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menyebut tiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, karena usia masih di bawah 14 tahun, sehingga tidak bisa menjalani penahanan dengan pertimbangan faktor keamanan. Saat ini polisi menitipkan ketiga tersangka yang masih berusia di bawah umur itu ke panti rehabilitasi anak. Sementara satu orang tersangka yang diduga otak pelaku kejahatan tetap ditahan di penjara. Di usia yang ada, namun hasil kesepakatan dengan pihak orang tua karena guna bertimbangkan keselamatan jiwa anak tersebut juga selalu pelaku tindak pidana, maka pihak keluarga memohon kita untuk membantu menitipkan, menitipkan atas pergantuan keluarga di panti rehabilitasi anak yang ada di OI. Jadi yang disangkutan atas pergantuan keluarga, sehingga pihak keluarga, sehingga pihak persangkutan tetap mengawasan keluarga maupun pihak polisi. Di sisi lain, ayah korban AA meminta tiga pelaku oleh polisi tetap ditahan karena telah melakukan tindak kejahatan pemerkosaan hingga pembunuhan kepada anaknya. Ayah korban menilai kejahatan yang dilakukan para remaja kepada putrinya itu bukan kejahatan biasa yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kepada Kompas TV, ayah korban bilang, tolong pihak kepolisian buat hukuman setimpal itu saja. Tolong sekali lagi, saya dari lembaga manapun ada peradilan yang adil. Sebagai orang tua, seandainya tiga pelaku itu pulang, saya tidak sudi benar. Mana hukum kita? Pelaku memang anak-anak, cuma membunuh ada hukumannya loh. Anak orang loh itu sedih sampai dicabulin. Polisi telah menangkap dan memproses secara hukum empat orang remaja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP berinisial AA. Polisi menyebut, tiga orang pelaku tak bisa ditahan karena masih berusia di bawah 14 tahun, namun tetap menjalani proses hukum dan rehabilitasi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara satu pelaku yang merupakan mantan kekasih korban sudah ditahan karena berusia 17 tahun. Sejatinya bukan rehabilitasi, namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka, yang notabenya ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, yaitu pasal 32, dijelaskan bahwasannya ketiga anak tersangka yang notabnya di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Kriminolog anak Hanifah Hasna menilai, kejahatan yang dilakukan empat pelaku remaja ini merupakan kejahatan luar biasa. Selain menjalani proses rehabilitasi, pelaku juga harus menjalani proses hukum untuk memberikan efek jarah. Hanifah menilai, kejahatan yang dilakukan empat pelaku kepada seorang remaja bisa terjadi akibat terpapar pornografi. Bisa jadi si pelaku utama ini mengajak ketiga temannya ini untuk memperingan hukumannya atau sebetulnya dia tidak berani kalau melakukan sendiri, begitu. Nah, masalahnya adalah dia tidak mempertimbangkan apa hukuman setelah mereka ketahuan. Kita kembalikan lagi, kita lihat dulu sebetulnya secara mental kerusakannya itu di mana. Nah, apakah kerusakan otak karena terpapar pornografi sehingga merusak moralnya karena ketika anak terpapar pornografi, prefrontal kortexnya ini rusak. Di sini adalah tempat pengambilan keputusan. Hasil pemeriksaan polisi kepada pelaku diduga motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan empat remaja kepada seorang remaja putri karena asmara. Polisi menyebut diduga pelaku sudah melakukan perencanaan tindak kejahatan kepada korban. Tim Liputan, Kompas TV